Dana Moneter Internasional IMF memuji upaya dekarbonisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim. Direktur pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan berbagai ancaman bencana alam, mulai dari kenaikan permukaan air laut hingga kebakaran hutan. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara pun berada dalam urutan teratas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim termasuk Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dia melihat bahwa seluruh negara ASEAN telah berkomitmen untuk memenuhi target perjanjian Paris. Sebagian besar berkomitmen mencapai karbon netral pada 2050. Apresiasi secara khusus juga mengalir untuk Indonesia terkait langkah dekarbonisasi dengan memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Indonesia terkait langkah dekat kembali dengan memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dari 2030. Pak Luhut, bravo, bravo ke Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak seluruh masyarakat global untuk melakukan aksi nyata guna mengatasi krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Luhut memaparkan bahwa ancaman krisis iklim dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti ketahanan pangan, pembangunan daerah pedesaan, dan kemiskinan. Luhut menyatakan krisis iklim juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi secara global hingga 23 triliun USD atau sekitar 352 kuadriliun rupiah pada 2050 dan mengakibatkan sekitar 3 juta kematian setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton!